Eh do do do, ada komentar menarik ini, aku kalau hitungan tukang sama bahan 50-50, artinya 1 banding 1 toh, kalau misalnya bahan 500 juta, ongkosnya 500 juta juga, aduh, ini ada 2 kemungkinan, satu kemungkinannya tidak paham akan konstruksi bangunan, kedua ditipu oknum tukang. Jadi gini ya, aku jelasin ya, pada pemasangan batu-bata merah dinding, nah untuk 1 meter persegi itu habis biaya, upah dan bahannya adalah 150 ribu rupiah. Nah 150 itu terdiri dari upah adalah 40 ribu per 1 meter persegi, ongkos pasang, dan sisanya adalah untuk material, ada bata merah, air, semen, pasir, dan lain sebagainya. Jadi jika dipersentasikan, maka pemasangan bata merah tadi terdiri dari ongkosnya, itu cuma 27 persen, ya diingat 27 persen. Nah ada pertanyaan, tetapi kan ada item-item lain yang kadang-kadang lebih besar biaya pemasangan atau ongkosnya ketimbang bahan, ya itu untuk satu item pekerjaan. Sedangkan untuk konstruksi bangunan, kita kan akumulasi dari keseluruhan item pekerjaan itu menjadi satu total harga. Dan itu tidak pernah melebihi 40 persen, ya itu untuk bangunan standar rumah. Salam Sudah Sipir